Intro 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Assalamualaikum teman-teman semua Oke kali ini kita akan membuat kue bolu singkong kukus Tema kemerdekaan Yuk kita lihat cara pembuatannya Ini dia disini Aku udah siapin singkong atau ubi kayu ya Sekitar 600 gram Lalu ini ubinya akan kita bersihkan terlebih dahulu Kita kupas kulitnya Lalu nanti kita cuci bersih Jadi berhubung hari ini adalah Kemerdekaan negara Republik Indonesia Jadi untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia ini Ibu berinisiatif untuk buat kue Merah putih Nah ini dia udah selesai Dikupas dan dicuci Selanjutnya akan kita parut singkongnya Ini kita parut Nah ini marutnya harus hati-hati ya teman-teman Karena kalau tidak hati-hati Akan terluka jari-jarinya Nah ini sudah selesai Udah selesai diparut Jadi ini singkongnya gak perlu diperas ya Karena juga tekstur singkongnya ini Kering Oke lanjut itu kita siapkan dulu Sekarang kita akan mixer Terlebih dahulu yaitu 10 sendok makan gula Lalu masukkan juga 2 butir telur ayam Kemudian setengah sendok makan SP Nah ini kita mixer Sampai mengembang ya teman-teman Nah ini di mixer kurang lebih sekitar 7 menitan Di mixer sampai berwarna putih Berjejak Jadi pas dibalikin itu dia gak akan tumpah Ini sudah selesai kita mixer Selanjutnya kita masukkan Parutan dari ubi kayu kita tadi Atau singkong kita tadi Ini kita masukin semuanya Nah masukkan secara perlahan Seperti ini Oke Lanjut setelah kita masukkan Parutan ubi atau singkong Selanjutnya kita masukkan juga Parutan kelapa Disini gunain sekitar setengah butir kelapa ya Lalu kita mixer lagi Sampai semuanya tercampur rata Sebentar saja Sampai semuanya tercampur rata Nah jika sudah ini kita matikan sebentar Lalu selanjutnya kita tambahkan Minyak makan disini Aku gunain setengah gelas Nah ini jika sudah semua selesai dicampur Lalu kita bagi menjadi dua adonan Kenapa menjadi dua? Karena nanti satu akan berwarna putih Dan satu berwarna merah Nah sama banyak ya kita buat Nah setelah menjadi dua adonan begini Salah satu adonan kita kasih Atau kita beri pewarna merah secukupnya Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya Warna merahnya Nah jika sudah rata seperti ini Kemudian kita siapkan loyang Nah ini loyangnya sudah kita siapkan terlebih dahulu ya Tadi kita kasih margarin Dan tepung Dan Yang akan kita kukus terlebih dahulu Yaitu adalah Adonan yang berwarna merah Nah ini kita ratakan Agak diketol-ketol dan digoyang sedikit Biar rata Lalu kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas Nah ini kita kukus kurang lebih selama 10 menit Nah jika sudah 10 menit Lalu kita buka lagi Dan kita masukkan lapisan yang kedua yang berwarna putih Nah jadi temanya kali ini adalah Merah putih Untuk memperingati kemerdekaan Indonesia Ibu buat bolu singkong kukus Kemerdekaan Oke kita tutup kembali Dan kita masak Kurang lebih selama 35 menit Nah ini sudah jadi teman-teman Tinggal kita angkat Dan kita dinginkan Nah inilah penetakannya Nah itu kelapa parutnya itu Ibu gunain untuk mendamping ya Dan itu sebelum digunain Terlebih dahulu Dan dikukus dan dicampur garam Pertama-tama kita tamburin dulu Sedikit atau secukupnya Kelapa parut itu di atas biring Atau ada akan kita gunain Untuk menetakkan kue bolu kita Nah ini sebelum dituang Jangan lupa disisa-sisir dulu ya Atau digikis pinggirannya agar tidak lagi Dan ini dia Nah sudah jadi Kue bolu singkong kukus kita Tema kemerdekaan Yaitu merah putih Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Sampai jumpa di video Day 1 in official selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka